Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2024, Senin 23 September 2024 menyebutkan, pemerintah akan melakukan peningkatan pengawasan pertumbuhan bisnis baru di daerah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pembangunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang merata dan terintegrasi. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2024 menyebutkan, Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri membangun sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Menkyu menyebutkan dengan adanya SIPKD dapat mendorong sinergi belanja pemerintah pusat dan daerah dan diharapkan setiap daerah memiliki standar sistem informasi keuangan serta basis data yang sama agar bisa dipadukan dengan sistem keuangan negara. Dalam rakornas dengan tema digitalisasi transaksi Pemda untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, Sri Mulyani mendekankan pemerintah akan terus melakukan peningkatan upaya pelindungan konsumen dan pelindungan data dengan cara mengawasi pertumbuhan bisnis baru di daerah dalam sektor keuangan. Pemerintah akan terus mengantisipasi berbagai model bisnis baru yang akan muncul di sektor keuangan, terutama karena ini adalah area yang akan terus berkembang dan tentu kita mendorong inovasi tanpa menciptakan fragmentasi. Tadi yang disebutkan, inovasi bisa muncul tapi kemudian dilakukan sendiri-sendiri, maka inovasi perlu untuk terus dipupuk karena ini adalah bagian dari memajukan bangsa dan negara, namun bagaimana inovasi itu bisa terus menciptakan sinergi. Inovasi dan regulasi harus terus diseimbangkan untuk menciptakan sebuah ekosistem digital yang kondusif dan juga memberikan wahana edukasi bagi masyarakat tentang literasi keuangan dan digital.